Realita POS TV Channel Bodebis Kami ini hari ini siang ini Terima kasih lah Dikasih kesempatan Dikasih ruang untuk diterima di ruangan Pak Rektor yang nyaman Amin Jadi Pak Rektor Sebelum kesini kami tadi Dengan kawan-kawan ini sudah Berkeliling Menyalurkan bantuan Adoratusan nasi bungkus Kami salurkan ke beberapa Titik korban banjir Di Kota Bengkulu Di Soleh Bar dan di mana tadi Dan ada juga Air mineral yang kami bagikan Dan kebetulan tadi ketemu juga sama Dinas Kesehatan Itu inisiatif kami aja Pak Rektor Jadi tadi pagi Saya koordinasi dengan Asti Kebetulan dia ketua bidang mitigasi bencana kami Dan kami langsung Buat gerakan karena kami nengok Air di Tanjung Agung itu Nambah tinggi subuh tadi kan Kasian juga Tapi betul kata Pak Rektor tadi Masalah banjirku Persoalan klasik Kalau kita tidak perdebatkan Ini tidak selesai-selesai Cuman tadi sempat Iwan sampaikan juga Bahwa harapan kami itu ke depan Kalau pemerintah memang Tidak bisa menyelesaikan Masalah dulunya Mungkin ke depan Pemerintahku bisa lebih Menyiapkan mitigasi bencananya Itu mungkin Bantuan sosial untuk warga yang terdampak Itu harus dianggarkan lebih Pak Rektor Supaya saat mereka terdampak Kami berharap Pemerintahku siap Dan masyarakat itu Tidak kelaparan ya Mungkin itu dari sisi yang kami Lakukan siang tadi Sampai hari ini Sampai jam ini kan Tapi sebelum itu Pak Rektor Kami akhir tahun kemarin Di KNP Ada mencanangkan program Program untuk Program kerja kami Kedepan di 2023 ini Silaturahmi Tokoh namanya Nah awal tahun kemarin Kami sempat sudah Salah satu nemui ketua DPD Iwapi Provinsi itu Silaturahmi Karena beliau kami anggap Tokoh wanita Selaku ketua Ikatan Wanita Pengusaha Sudah kami lakukan Nah hari ini Kami silaturahmi Ketokoh yang kedua Tokoh dunia pendidikan Pak Rektor kami anggap Salah satu tokoh Yang berhasil Memajukan dunia pendidikan Di Bengkulu Menjadi Rektor Uni Has Dua periode Luar biasa Jarak-jarang lah Gitu kan Dan kami Mengucapkan terima kasih Ini adalah Dikasih kesempatan Diterima Mungkin kami Pak Rektor Di sini Pengen Lebih Mendengarkan Nasihat Masukan Saran Dan Kritik Daku Terhadap Apa yang sudah kami lakukan Selama ini Kalau memang Itu dianggap Tidak bagus Mungkin bisa jadi Evaluasi kami Kedepan Mungkin Untuk Kita dialognya Dipandu Kedamar Kawan-kawan juga Mungkin Ada Nak minta-minta Petunjuk Dengan Pak Rektor Asal jangan Minta duit Beda Mungkin itu Pengantarnya Pak Rektor Saya Mengucapkan terima kasih Bila itu Wahan jaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Silahkan Bunda Mar Nyambung Jadi Itu Pak Rektor Jadi saya Mungkin selalu Apa ya Mbak Saya Penyambung lah Jadi dengan pertemuan ini Ya kami berharap Dari para toko pemuda ini Bisa menjadi Masukan dan juga Menjadi awal Tahun baru Yang kita harus Kita lewati Tahun baru Yang akan kita Berharungi Tahun-tahun depan Bagaimana pemuda ini Bersikap Muda itu Pemuda Mukulu itu Bertindak Berbuat Kira-kira dari Salah satu Tokoh pendidikan Di Provinsi Mukul Pak Rektor Harusnya bagaimana Dalam program Silaturahmi Tokoh ini Silahkan Pak Oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Tama-tama Saya tentu memberikan Apresiasi yang luar biasa nih Pada para tokoh Tokoh KNPI Tokoh-tokoh muda Yang berkunjung Ke Ruang Rektor Lihas Kemudian yang kedua Apresiasi yang luar biasa Kepedulian KNPI Dengan sesama Anak bangsa terkhusus Di Provinsi Mukulu Dan Kota Mukulu Yang pada saat ini Saudara-saudara kita Mendapatkan musibah Tapi Kepedulian itu yang Kami minta Ya ada kepedulian Sebagai anak muda Terhadap lingkungan Yang sedang Terjadi saat ini Nah mudah-mudahan Rasa kepedulian ini Terus dipukuk Karena bagaimanapun juga Pemuda itu kan pelopor Pelopor pemersatu bangsa loh Pelopor pemuda ini Kan kita lihat Kalau di sejarah Sebelum merdeka Adanya Yong-Nyafa Yong-Bong-Bong Brebes Long Jawa Dan segala macam Ini tercetus lah 1928 Sumpah pemuda Kan turunan-turunan disitu Akhirnya kita merdeka Kan gitu Jadi buah pemuda ini Pelopor Artinya Belum merdeka Pemuda ini Sudah menjadi pelopor Ini tidak ada salahnya Pemuda ini harus tampil Paling di depan Diminta Tidak diminta Terus tampil Harus bergerak Pemuda itu Tidak boleh takut Karena Ada Pestapah mengatakan Padi ditanam Rumput pun tumbuh Padi ditanam Rumput Iya Jadi berbuat baik Para kain-kain Tetap juga ada Cerah itu hal yang biasa Enggak usah dipikiran Itu hal yang biasa Jadi kritik Saran itu hal yang biasa Ada kritik yang membangun Ada kritik Betul-betul Mengkritik saja Tidak memberikan solusi Di pemuda itu Tidak boleh mundur Teruslah bergerak Kenapa Apalagi dikatakan Nanti 2045 Generasi emas Luar biasa Di tangan Adik-adik ini semua NPI Masti Tunjukkan eksistensinya Kemudian mungkin Kedepan Mungkin melakukan Perluan kajian-kajian Itu hal yang biasa Lakukan Datang Ke Kampus-kampus Diundang Diajak Diskusi Bagaimana Perkembangan-perkembangan Terkini Di daerah kita Kan itu yang penting Harus dilakukan Langkah-langkah itu Dan soal terdapat Sarasinti Tidak usah Tidak usah dirau Yang penting kita On the track Itu aja yang penting Ya sudah Gitu Nah ini Dari Memang pemuda ini kan Ya boleh dikatakan Sekarang ini Sudah harus Ambil peran Dengan Bonus demografi Bonus demografi Yang suka tidak suka Mau tidak mau Kaum millennial itu Menjadi penentu Betul Nasib bangsa ini Kedepannya Kalau Dari pandangan Para kitas Seperti mana Ya Ya harus segera Karena momentum itu Jarang terulang Dua kali Ketika ada kesempatan Di dalam mata Ambil Tidak ada yang namanya Kita kalah Ya Kalau belum terpilih Artinya kita menang Dalam pengalaman Ya Ya ada Kita kalah Kita menang Semua ini Ya makanya Kita harus Berpikir secara Kustuzon Jangan Suzon Ya Pada kesempatan ini Kita bersama Kita kan bersyukur nih Kita udah masukin Bulan Rajab Nah para pemuda Kita kan berdoa Mudah-mudahan Nanti Satu bulan lagi Masuk Ramadan Ya Nah mungkin para Adik-adik KNPI Sudah minta rencanakan nih Jadi kita isikan dunia Ini Ramadan Kita bersyukur nih Kita rindukan nih Kita bisa didikan kesehatan Kita bisa ketemu lagi Nah sehingga apa Existensi yang harus bisa dilakukan lagi Ambil peran yang kecil itu aja Karena kah Ramadan Apakah KNPI Sapari KNPI Kan belum ada orang Iya kan Kalau seandainya Belum bisa ngasih cerama Menima sebagai Pembawa acaranya Kita yang memandu Ya Kenapa Untuk memanfaatkan Momentum ini Kan disitu Ada yang namanya Pemuda Risma Rumaja Islam Masjid Ya Dan momentum-momentum Ini harus dirangkai oleh Kawan-kawan KNPI Nah peluang ini kan Harus dibaca Kan gitu Harus mulai dirangkai Ya Dan sampai gak dirangkai Jadi jangan Oh KNPI cuman sibuk Apa misalnya Tapi berpolitik Tapi kita Memberikan yang terbaik Ya Kan kalau mengumpulkan masyarakat Kan paling cepat kan Di rumah-rumah ibadah Ya adik-adik kita Karang turun Nah Jadi jangan hanya Sampai kadang-kadang kita kan begini Misalnya gitu kan Nah Cara mengajukan proposal Seperti apa Contoh yang sederhana aja Bung Damar Misalnya Membuat proposal Ini saya selalu mengkritisi Terhadap masjidua juga Saya disini Dia minta ajuan dana kita Kadang-kadang sampai Puluhan juta Tapi harga proposalnya Cuman Rp1.500 Proposal Pakai kertas tipis Kemudian pakai lakban hitam Coba bayangkan Itu mempengaruhi sebenarnya Mempengaruhi lah Gak bisa Kalau saya sebagai seorang profesional Saya akan berada di situ Yang dimintanya Puluhan juta loh Harga proposalnya cuman Rp1.500 Ibu baru nih Bok Iya Ibu baru kan Kan begitu Aku pikir Aku pikir Aku pikir Aku pikir Berdapat sekarang Aku pikir Lebih ke Lebih ke Apa Lebih ke Pendekatan Jaringan Aku pikir Proposal itu Sedar Pengantar Bahkan mungkin Darianggap Sebenarnya Itu tadi Sebenarnya Seorang yang Membangun jaringan Orang yang diminta Juga Profesional Cara berpikir Itu Kredibilitas Orang yang memberi Saya Misalnya Banyak proposal Datang Kalau sih itu Saya Oh Cuman gitu Ya Minimal Ya berarti harga saya Saya cuma bantu Sekian Tapi kalau dia Bikin Bagus Kertasnya Glossy Paper Dia beli Ada berapa Jilidnya Pakai Spiral Kawat Itu Ada berapa Bukan Bahwa Disinilah Sebenarnya Seorang Toko-toko Muda Ini memberikan Edukasi Pada Adik-adik Apalagi Di desa Jadi dia Mulai Menghargai Ini kan Proposal Itu Adalah kan Buah pikir Buah pikir kita Buah pikir anak-anak muda Masuk buah pikir kita Kita jilid dengan Sembarangan Dengan murah-murahannya Siapa lagi Yang akan menghargai Buah pikir kita Kalau bukan kita sendiri Artinya kita Melecehkan Buah pikir kita sendiri Bukan sembarangan Kawan-kawan Pemuda Ini membuat Ini minta Kesini Cuman ya Redaksinya Tidak bisa Satu hari Sampai seminggu Bikin proposal Tapi cuman Dihargai dengan Dijilitan 1.500 Kalau saya Tidak mau Gue pikir Saya Harus saya dulu Sendiri yang menghargai Baru orang lain Bagaimana Saya mau dihargai Orang lain Sementara Karya sendiri Tidak saya hargai Membuka pikiran Singkirkan dulu Necis-necis Yang banyak Strategi Kemudian Kan kita bisa Lihat Kalau proposalnya Agak tipis Kita mainkan Glossy paper Lagi warna Lebih menarik Sudahlah Glossy paper Tipis Pakai lagi A8A F4 Panjang Begini Nengoknya Kadang-kadang Seda Kan Kalau dia Cuman 10 lembar Pakai Glossy paper Kan bisa Tepes 20 lembar Datuk Warna Lagi Menarik Menarik Demi Allah Jadi Memang Sebelumnya Belum ada Aku Dikece Diajar Jadi Kalau Nggak Ngajukan Itu Mungkin Ini Juga Perlaku Kira Memang Ada Bergening Mungkin Tampilan Gitu Beda Serampangan Lagi Memang Ilmu Baru Dan Luar biasa Yang disampaikan Pak Rektor Terkesan Dengan Ilmu Yang disampaikan Tadi Terus Pak Rektor Dinamika Yang terjadi Di pemuda Memang Kayaknya Pemuda Itu Bahan Pecah Belah Maksudnya Pecah Belah Memang Kita Sering Untuk Di Adudomba Mungkin Karena Kita Darah Kita Darah Mudah Mudah Yang Tersulut Dan Segala Macam Ini Caman Kisih Kisih Nyo Pak Rektor Kami Mohon Mungkin Pak Rektor Ini Sudah Makan Asam Garam Ngadapi Pemuda Contohnya Disini Berapa Banyak Kasus Yang Harus Pak Rektor Tangani Terutama Di Kampus Ini Pemuda Semua Disini Pemuda Mudi Semua Jadi Memang Kami Minta Harapan Kepada Pak Rektor Caman Caranya Agar Kami Ini Mudah Tersulut Kami Gampang Tersulut Pak Rektor Jangan Yang Orang Mancing Dikit Dipancing Dikit Kayak Iko Dan Dikatam Didatang Pak Rektor Padahal Kira-kira Memang Lawan Lawan Cuman Kita Tengok Juga Itu Maksud Aku Memang Kami Susah Nahan Diri Caranya Mudah Tersulut Dan Memang Kami Ini Memang Bahan Pecah Belah Karena Memang Masih Bisa Dipecah Pecah Sama Entah Itu Penguasa Entah Itu Yang Lebih Tua Jadi Harap Kami Apa Pengen Dengarlah Dari Pak Rektor Gimana Kisih-kisihnya Biar Kami Mudah Gitu Terima Kasih Pak Oke Kalau Di Biasanya Marga Nasution Sebenarnya Pemuda Itu Bukan Dia Gampang Dipecah Belah Diasung Asung Kita Kita Melihat Disinilah Sebenarnya Pemuda Itu Telah Melaksanakan Mengimplementasikan Yang namanya Demokrasi Dia kan Berbeda-beda Hal wajar Kan gitu Hal wajar Ingat Para Tempramen Wajar Ya namanya Pemuda Itu kan Tinggal kita Bagaimana Mengendalikan Coba bayangkan Saya tanya Sekarang Siapa yang Memenjarakan Hamka Bung Karno Tapi apa Pesan Bung Karno Kalau saya mati Suruh Hamka Menyelatkan Saya Dipenjarakan Hamka Artinya Lebih parah Kan Dari ade-ade Ini sebenarnya Ini sekedar emosi Tapi Karena KMP Jiwa Pemuda Pemimpin Dari tanamkan Ya sudah Biasa kita Berbeda pendapat Tapi tujuan kita Kan satu Bagaimana Indonesia Ini Kan gitu NKR ini Tetap utuh Kalau kita pegang Mengalah Bukan berartikalan Karena Banyak Kadang-kadang Pola pikirnya Pengen Berpikir instan Apalagi Dengan Ngaruh teknologi Juga kan Sebenarnya Jujur dengan Kemajian teknologi Jadi Adanya Makin mudah Sebenarnya Belum ada Jadi ada suatu kampus Unicom yang di Jogja Itu Mahasiswanya saja Sudah bergaji Hampir Ada yang 10 juta Ada yang Sampai 5 juta Dosennya punya Kreativitas Setiap mahasiswa Satu pulang kampung Silahkan Foto Objek Jekreasi Kalian Siapa Silahkan Wancarai Itu Dimanage Oleh Dosenya Di Upload Dijual Malah Bayangkan Bikin Konten Konten Ya kan Jadi Artinya Apa Orang Yang akan Berkunjung Ke Bengkulu Yang Tahu Destinasi Wisata Itu Adalah KNPI Yang Akan Menjadi Targetnya Adalah KNPI Yang Akan Menyiapkan Armada Angkutannya Transportasi Mulai Dimendara Sampai Tujat Adalah KNPI Yang Akan Mengantarkan Ke Kote Kote Tempat Muntan Adalah KNPI Tahu Oh 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 Yang Belum Belum Ada Sekarang Coba Bung Damar Turun Di Bandara Sini Bung Kulu Pernah Enggak Bung Damar Dapat Peta Objek Objek Rekerasi Yang akan Kita Kunjung Kasi Haduta Jadi Kalau Kita Ingin Dikenal Buatlah Orang Yang Tidak Punya Buat Yang Namanya Pembangunan Berkenambungan Berapa Tahap Ketika Kita Menganalisisnya Secara Parsial Seperti Yang Dikatakan Bung Iwan Tadi Itu Secara Parsial Kita Analisisnya Sepanjang 17 Kilo Belum Nanti Kalau Dia sampai Keringgal Beda Beda Makanya Kalau Berdasarkan Tadi Sudah Nampak Dari Kajian Iwan Tadi Sekarang 3.000 3.000 Makanya Ini Tidak Mampu Dibangun Daerah Makanya Proyek Nasional Tapi Daerah Harus Punya Kemampuan Bagaimana Cara Melobi Meyakinkan Orang Di Pusat KNPI Sepertinya Ya Ambillah Momen Sekarang Jangan Menunggu 2045 Menjelang 2045 Kamu orang Banyak Dapat Pengalaman Kami Kalau Kami Dengan Membangunan Tol Itu Iko Dukung Sekali Banyak Sumber Pendapatan Yang Terserap Dengan Membangunan Sekarang Kawan KPI Manfaat Kan Jangan Malu Silahkan Pilih Dimana Silahkan Mau Jadi Dewan Ajudan Banyak Peluang Jadi Mungkin Itu 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 Terima kasih Banyak Para Kira Atas Waktunya Dan Saran Dan Masukan Serta Kritikan Agar Agar Pemuda Bungkulu Itu Berpikir Kreatif Inovatif Di Tengah Keterbatasan Juga Jangan Mudah Pasrah Dalam Keadaan Jadi Itu Mungkin Diskusi Atau Ngobrol Dengan Program Silaturahmi Toko Ini Dari KPI Kota Bungkulu Dengan Toko Kedua So Next Time Dengan Episode Atau Program Toko Yang Tidak Kalah Luar Biasa Dan Ini Akan Kita Tayangkan Di Channel Youtube Semoga Bisa Menginspirasi Dan Mengedukasi Serta Membidikan Informasi Bagi Masyarakat KINPI Kota Bungkulu Jaya Real Topos TV Channel Berlis Terima Tidak Tidak